Hei, kembali lagi dengan saya, Snet Koplengdi, Belok, membelokkan berita dengan fakta. Ya, berita pertama. Besok ada Strawberry Supermoon, fenomena alam yang terjadi 4-6 kali dalam 1 tahun, yaitu Strawberry Supermoon besok Kamis 24 Juni 2021. Fenomena ini dapat disaksikan berdekatan dengan period sebulan atau titik terdekat bulan dengan bumi. Fenomena ini bisa disaksikan warga Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Yaelah, warga Indonesia bisa menyaksikan tanpa alat bantu optik lain. Itu nanti lama-lama ya kan, beritanya, eh bukan beritanya sih, bulannya itu kan merah tuh. Kayak, apa namanya tadi? Mugen Sukoyomi. Lama, terus nanti kita semua terhipnotis, ya kan, tiba-tiba nanti Uchiha Gwenn pada datang ke Indonesia. Kan lumayan bisa minta ke datangan. Berita kedua, Piraun rombongan pengantar jenazah, kroyok sopir trek, 5 orang ditetapkan jati tersangka. Jumat 18 Juni 2021 lalu, ramai di sosial media nih, ada pengelolaikan sopir trek yang dihadang oleh rombongan iring-iringan jenazah di Jakarta Utara, kawasan Cilincing. Dalam rekaman CCTV, terlihat rombongan tersebut memaksa truk untuk mundur karena dianggap menghalangi jalan, padahal masih cukup untuk ambulan lewat di sampingnya. Rombongan iring-iringan jenazah juga memukul sopir trek dan merusak trek bagian depan hingga kaca depan trek pecah. Polisi telah menetapkan 9 pelaku, diantaranya adalah anak dari jenazah yang meninggal. Kebayang nggak sih kalau semua-semua tuh nggak bisa, orang-orang tuh nggak bisa sabar gitu loh. Brongs gitu ya kan. Kayak di brong nanti lama-lama tanpa musyawarah, gas, baku hantam aja semuanya. Kan nggak masuk loh, ini korban jenazah loh. Ya pasti korban jenazah ya. Mana sih tadi beritanya? Oh ini nggak. Berita ketiga, peringatan dini BMKG Rabu 23 Juni 2021 akan ada hujan lewat disertai angin kencang. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG merilis peringatan dini cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi hari ini, Rabu 23 Juni 2021. Dilanjir dari web.meteo.bmkg.go.id Sirkulasi siklonik terpantau di Samudera Hindia Barat, Bengkulu yang membentuk daerah pertemuan atau perlambatan kecepatan angin di sekitar Samudera Hindia Barat Daya Lampung. Daerah konvergensi juga terpantau memanjang dari Samudera Hindia, Barat Sumatra Utara hingga Sumatra Utara dari Sumatra Selatan hingga Kepulauan Riau dari Samudera Hindia Selatan, Jawa, Tengah, Banten. Di Laut Jawa, di Sulawesi bagian utara, di perairan utara Papua, hingga Papua Barat, dan menanjang di Papua bagian tengah. Kondisi ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Tapi, kira-kira masih ada enggak ya orang yang kalau misalnya ada angin puting beliung, itu masih mainan layangan. Kalau enggak masih ada yang, weh, weh ada torpedo, bagus tuh, bagus. Rekam. Rekam posting seperti Aldita Hair. Berita terakhir, 170 ODGJ RS Sulawesi Selatan sembuh COVID-19 karena tak ada beban psikologis. Sebanyak 170 orang dalam gangguan jiwa ODGJ yang terjangkit virus corona di rumah sakit khusus daerah dan dimilik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dinyatakan sembuh. Pasien ODGJ itu dinilai bisa sembuh dari COVID-19 karena tidak ada beban psikologis. Direktur RSKD Sulsel, Sulawesi Selatan, Dr. Arman Bawzat mengungkapkan sebelumnya ada total 400 pasien ODGJ di RSKD Dadi dan 170 di antaranya terserang COVID-19 semenjak Januari 2021. Ratusan pasien ODGJ ini kemudian sudah sembuh sejak sebulan terakhir. Dr. Arman mengatakan hasil pengamatan pihak rumah sakit Kesembuhan pasien ODGJ dari COVID-19 bisa jadi karena faktor tak adanya beban psikologis dari mereka. Selain itu, kata Dr. Arman, pasien ODGJ juga telah terbiasa di isolasi. Sementara orang sehat atau non-ODGJ tidak terbiasa dengan isolasi. Jadi gimana menurutmu si? Ya udah, obatnya jadi gila sih. Obatnya masa orang semua harus jadi gila agar bisa tersembuhkan dari COVID-19? Kan enggak, tapi keadaan menurut kita menjadi gila karena COVID-19 tau. Karena kita semua diisolasi dan bosan gitu loh. Tau enggak sih? Jadi ya, kalau memang gila adalah solusi ya kenapa enggak? Biar bisa COVID-19 itu pergi. Kan COVID-19 juga mau masuk ke mental orang-orang yang gila kan kayak, ah magerah orang ini gila, enggak waras. Nah, itu tadi berita-berita yang kita sudah bacakan. Nah, jadi untuk kesimpulan berita hari ini adalah kalau kalian ingin memiliki pasangan yang setia, gunakanlah sistem MLM, yaitu perkuat pusat perbanyak cabang. Saya Senta Kopling, sampai ketemu lagi di Belok Berita Lokal. Membacakan berita, membelokkan berita sesuai faktornya. Belajayu, pasti lokal. Terima kasih.